Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Selamat Dika teman-teman ku semuanya Apa kabar nih? Semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Sebelumnya aku ingin mengucapkan minal aizin walvaizin Mohon maaf lahir dan batin Selamat hari raya Idul Fitri ya teman-teman semua yang merayakannya Dan berhubung aku tinggalnya ini di ibu kota Bangkok Jadi di daerah aku ini bener-bener gak terdengar banget suara takbir ya Gak ada sama sekali Dan yang pastinya suasana lebaran kali ini sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya aku di Indonesia Kalau di tahun kemarin aku tuh sibuk bikin kue atau beli kue Dan masak-masak untuk persiapan lebaran Dan di tahun ini beda banget, aku gak ada persiapan yang gimana-gimana Bahkan kue-kue lebaran pun kan gak ada yang jual ya di Thailand gitu Jadi bener-bener seadanya banget Dan paling aku cuma video call saja sama keluarga aku yang di Indonesia Orang tua aku dan adik-adik aku Dan alhamdulillahnya suamiku ini gak libur teman-teman Jadi beda ya sama di Indonesia Nah suami aku ini pas banget di hari raya ini Gak ada libur kerja, gak bisa cuti juga Jadinya suamiku tadi pagi sudah berangkat kerja Jadi kita merayakan hari raya Idul Fitri dengan suka cita di Thailand ini Jadi aku dan suami yang menikmati aja suasana Idul Fitri ala kadernya Dan ini aku cerita sebentar ya teman-teman Mengenai lebaran yang aku rasakan di Thailand Dan kemudian aku itu sempat mencari Pingin mendengar suara takbir gitu dimana sih Karena kan di ibu kota Bangkok ini Muslimnya itu jarang ya teman-teman Nah biasanya orang Muslim di Thailand ini tinggalnya berdekatan gitu Jadi Muslim sesama Muslim Jadi kayak seperti komunitas gitu Jadi dia misalnya tinggal di daerah mana Nah di daerah itu banyak banget Muslimnya Yang dimana itu semua street food Dari orang jualan, tetangga, perumahan semuanya itu Ditinggali oleh orang-orang Muslim Seperti di tempat jenazah yang mau ditemukan Yaitu di Nontaburi ya Di Dermaga Pibul Songkram 1 Nah itu banyak banget Muslimnya Dan bahkan disitu aku melihat masjid ya Bahkan waktu aku kesana itu juga sedang azah Nah disitu di Nontaburi Banyak komunitas saudara-saudara Muslim disana Beda di tempat aku disini Tidak terlihat Dan bahkan kalau masjid pun disini itu Jaraknya 5 kilo dari apartemen aku Jadi begitulah ya Kondisi lebaran Idul Fitri Di Bangkok, Thailand Pastinya kita sebagai anak rantau Yang merantau itu jauh di negeri orang Itu pasti merasakan Hal ini tuh udah gak asing lagi Untuk kita gitu ya Jadi kita nikmatin aja Kita syukuri Meskipun lebarannya lewat video ko Gak masalah Yang penting tetap semangat Dan juga kita semua sehat Oke teman-teman Di hari lebaran ini aku akan mengupdate terus berita tentang Kasus kematian artis Thailand Yaitu Teng Monida Nah teman-teman disini ternyata 2 hari yang lalu Bert ini ulang tahun Dan Bert ini merayakan ulang tahunnya di kota Chiang Mai Yang mana Chiang Mai itu Kalau naik kereta ya dari sini Itu sekitar 8 jam Lumayan jauh ya Tapi Bert ini naik pesawat Jadi sekitar mungkin 1 jaman ya Menuju Chiang Mai Nah disini Bert merayakan ulang tahunnya itu Bersama teman-temannya Bert Ini teman-temannya itu terkenal baik banget Bener-bener setia banget Sepertinya teman-temannya ini Tidak ingin melihat Bert ini sedih di hari ulang tahunnya Makanya mereka membuat party Ya party kecil-kecilan gitu ya Kebersamaan bersama teman-temannya Bert Yang mana teman-teman Bert ini juga Pastinya adalah teman-temannya Teng Monida Nah mari kita simak ini acara ulang tahun Bert di Chiang Mai Nah ini bersama teman-temannya ini terlihat teman-temannya tulus banget ya Dan wow luar biasa Dia tidak ingin Bert ini merasa sedih Merasa kehilangan Merasa kesepian di hari ulang tahunnya Makanya teman-temannya Bert Yang mana ini menjadi teman-temannya Teng Monida juga Merayakan ulang tahun Bert di Chiang Mai Suasananya haru juga ya Waktu merayakan ulang tahunnya Bert ini Bahkan salah satu temannya juga ada yang nangis Terharu ya sedih pastinya Karena ulang tahun sekarang ini Sangat berbeda dengan ulang tahun yang sebelumnya Kemudian disini juga terlihat Waktu mendian Teng Monida masih hidup Ini teman-temannya Bert Yaitu teman-temannya Teng Monida juga Ini sangat dekat sekali dengan Kun Ot namanya Nah ini Kun Ot yang memakai baju warna merah Nah ini terlihat Kun Ot ini Sangat dekat Sangat akrab banget dengan Teng Monida ya Begitu juga dengan Bert Nah Kun Ot inilah Yang mengadakan acara ulang tahun Untuk si Bert gitu Untuk merayakan ulang tahunnya Bert Kemudian ini saat-saatnya Bert Untuk unboxing hadiahnya Ini hadiahnya ada yang sepatu Wow Sepertinya penuh dengan kejutan juga ya Di acara hari ulang tahunnya Bert Nah disini Kun Ot yang memakai baju warna putih Nah seperti inilah teman-teman Jadi gak heran ya kalau Thailand itu Kadang dia cowok tapi berpenampilan seperti cewek Itu sangat normal Sangat biasa sekali Karena dengan penampilan dari teman-temannya seperti itu ya cowok tapi seperti cewek Nah itu sangat biasa banget disini gak ada yang rasis Gak ada yang menghina ataupun mengguli Jadi di Thailand ini bener-bener normal banget Penting dia itu tidak merugikan Dan juga dia juga baik kepada orang lain Jadi disini tuh bisa berteman sama siapapun Dan kalaupun berpenampilan seperti itu pun Di Thailand ini Ini hanya untuk informasi teman-teman ya Kalau misalnya ada transgender Ataupun ada pria yang seperti cewek Walaupun dia bukan transgender Tapi dia berkelakuan seperti wanita gitu ya Itu kalau di Thailand Tidak dianggap sebelah mata Jadi bener-bener mereka itu juga dihargai Dan tidak dibedakan statusnya Bahkan mereka juga tidak kesulitan Untuk mendapatkan kerja Jadi disini seperti karyawannya 7-11 Atau 7-11 itu seperti Alphamart Indomart lah ya Kalau di Indonesia Karena ada di mana-mana ya Jadi di 7-11 juga menerima karyawan-karyawan yang transgender juga Terus transgender itu bisa bekerja dimanapun Baik itu di bank Di toko-toko Dimanapun transgender ini Tidak akan kesulitan mencari pekerjaan di Thailand Jadi makanya di Thailand ini Sebenarnya ada 18 gender ya 18 jenis gender Yang sudah legal oleh pemerintah Thailand Makanya disini keberadaan mereka Bener-bener gak dikucilkan Gak dibully Mereka bener-bener sama ya levelnya Gak dibeda-bedakan Dan mereka pun bebas berekspresi Seperti yang dia mau Selama itu tidak merugikan Dan juga tidak melanggar Aturan atau undang-undang Yang ada di pemerintahan Thailand ini Kemudian di hari ulang tahunnya Bert ini update status Dan ini memakai fotonya Tengmonida Tengmonida pada tahun lalu Memberikan surprise ulang tahun untuk Bert Nah ini kue ulang tahunnya Bener-bener so sweet banget Ada gambar wajah Bert di bawahnya itu Nah ini so sweet banget menurut aku Kuenya juga ya Keren banget Designnya Dan juga Bert ini kan tahun kemarin Ulang tahun yang ke-35 Waktu sama Tengmonida Dan sekarang Bert ini usianya sudah 36 tahun Yang mana itu umurnya tidak jauh beda dengan Tengmonida ya Mereka berdua hampir seumuran Kemudian Bert ini upload foto Tengmonida Membawakan kue ulang tahun untuk Bert Nah si Bert ini menulis caption seperti ini Happy birthday untuk aku dan kamu Tahun ini ulang tahun tanpa kamu Tapi brother in Chiang Mai memberikan aku surprise Yang mengatasnamakan kamu Nah jadi kayaknya surprise-nya seolah-olah Ini adalah gantinya gitu Gantinya Tengmonida gitu On behalf on Tengmonida Terus dia juga bilang Terima kasih banyak untuk surprise ulang tahunnya Nah itu dia bilang ke teman-teman atau brothersnya yang di Chiang Mai itu Gak kebayang ya teman-teman pasti sedih banget Karena ini adalah tahun pertamanya Bert Tidak merayakan bareng Tengmonida Ditambah kasus ini sedang heboh-hebohnya ya Kasus kematian Tengmonida ini Pasti Bert dalam hatinya kecewa Kecewa dalam artian karena putusan dari tim penyidik Yang menyatakan bahwa Meninggalnya Tengmonida ini karena murni kecelakaan Oke teman-teman kita beralih ke kabar berikutnya Nah ini masih terus berlanjut ya Dari Mr. Santana, Kuntai, Mr. Genius Ada juga yang di awal ya Tumsitra Ingat gak pengacara Tumsitra Nah dia juga yang berjuang untuk Tengmonida Mendapatkan keadilan ya Sampai dia rame-rame demo bersama warga masyarakat Thailand Di depan kantor kepolisian Nontaburi Nah ini Tumsitra inilah yang berjuang Untuk mendapatkan keadilan untuk Tengmo Begitu juga dengan Mr. Genius Dia jelas-jelas sangat menentang ya Jadi Mr. Genius ini bersatu dengan tim DSI Atau DSI, Department Special of Investigation Karena Mr. Genius ini mempunyai bukti-bukti ilmiah yang akurat Yang menyatakan bahwa Tengmonida ini meninggal karena dibunuh Dan sekarang kan dokumen-dokumen Kasus kematian Tengmonida ini sudah diserahkan atau dilimpahkan ke jaksa Jadi yang dimana itu adalah Tim penyidik kepolisian Nontaburi ini sudah tidak mengurusi kasus Tengmo lagi Melainkan kejaksaan lah yang nanti akan menentukan Jadi mari kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan Hasil dari kejaksaan seperti apa Apakah diterima dokumennya Atau jaksa menolak Tapi ini kan sempat ditolak Katanya ada tiga yang ditolak Tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi lebih lanjut Mungkin data-datanya masih diteliti Dicermati Pastinya ya sedang diproses Begitu juga dengan Mr. Santana Mr. Genius Kuntai Untuk terus membuktikan secara ilmiah ya Seperti Kuntai itu kan membuktikan dengan boneka gitu ya Seperti di video aku sebelumnya itu udah diilustrasikan oleh boneka Ternyata boneka itu setelah diceburkan ke speedboot Bonekanya malah mental kemana-mana Dan kalaupun kena gilingan atau kena puteran dari speedboot itu Langsung tercabik-cabik terkoyak-koyak Nah gimana kalau daging itu kan pasti akan berhamburan gitu dagingnya Karena itu kan sudah seperti Kalau kita coper daging gimana sih Nah kayak gitu harusnya Bukan luka lurus yang sekali gores Yang ada di pahanya Tengmo saat ini Dan disini juga Si Sen diwawancara oleh wartawan Disini dia bilang Saya sudah tenang Kasus ini sudah dilimpahkan ke jaksa Jadi kita tinggal tunggu aja hasilnya bagaimana Karena saya juga udah muak banget Setiap hari harus dikejar-kejar media Setiap hari saya harus diminta keterangan Kalau kesimpulannya udah jelas kan Saya jadinya bisa tenang sekarang Nah itu yang dikatakan oleh si Sen kepada media Dan kemudian untuk sekedar informasi aja teman-teman Kemarin kan si Sen dan Gatik ini Setelah tim penyidik menyimpulkan hasil keputusannya itu adalah murni kecelakaan Si Sen dan si Gatik ini kan berfoto bersama di mobil mewah Dan kemudian dia sambil senyum sumringah Kemudian si Sen ini upload foto tersebut di Instagramnya Dan Instagramnya ini dibuka gemboknya Sehingga semua dari seluruh penjuru dunia itu bisa komen Dan kemudian sekarang Instagram si Sen ini sudah kembali digembok Ini bener-bener aneh banget ya teman-teman Seperti si Sen ini bener-bener sangat memicu amarah Atau kekesalan masyarakat atau kita semua dengan cara-caranya seperti itu Karena seperti yang kita tahu ya Awal-awalnya Sen ini sangat menghindari media Sangat pendiam, gak mau disorot apapun Selalu lari kalau diminta wawancara oleh wartawan gitu ya Sekarang dia malah memberi penjelasan di mana-mana gitu kan Akun Instagramnya sempat dibuka terus digembok lagi Itu pasti sangat bermaksud gitu Ini bener-bener berdarah dingin banget sih si Sen ini Dan justru kebalikannya ya Si Gatik malah menghindari media sekarang ini Gak banyak diwawancara oleh media gitu Kecuali kalau memang Gatiknya mau atau memanggil media itu sendiri Dan kemudian inilah orang-orang yang sudah berjuang Yang telah berjuang sampai detik ini Untuk Tengmonida mendapatkan keadilan Di sini ada Tom Sitra, Mr. Genius, ada Kuntai Ya semuanya lah ya dan lain-lainnya Teman-teman bisa lihat ini foto-fotonya Ini adalah orang-orang yang masyarakat Thailand Sebutnya mereka ini pahlawan untuk Tengmonida Untuk kita semua Demi Tengmonida ini mendapat keadilan Dan teman-teman tahu gak sih Ini ada CCTV terbaru yang lagi heboh Bener-bener viral banget di Thailand Dimanapun itu Ini adalah lanjutan CCTV yang ada di jembatan Atau di area gudang Yang ini kita biasanya sering lihat kan di CCTV ini Yang dimana lokasi ini adalah jembatan Yang dibawahnya itu adalah sungai Copraya Yang dimana Lungnit pada saat itu Melihat sebuah objek yang dia bilang itu adalah Sebuah kayu yang mengapung Yang padahal itu dicurigai, diduga Bahwa objek itu adalah bukan kayu Melainkan Tengmonida yang berusaha berenang Dan menyelamatkan diri Untuk berenang ke tepian ya Nah disini, di jembatan ini Ternyata dilanjutan CCTV-nya Karena yang kita lihat ini Hanyalah CCTV sekilas saja kan Nah sekarang ini juga ada CCTV sekilas Yang lanjutannya Bahwa di jembatan itu Pada malam itu Ada dua orang Nah yang kemarin itu kan Kalau kita lihat di jembatan itu Ada satu orang saja Tau-tau masih ingat kan Kalau aku jelasin bahwa Ada satu orang saja Dia sambil memegang seperti kayu gitu Dan dibawahnya itu ada Lungnit Nah ini lanjutannya Tiba-tiba ada satu orang lagi Yang datang ya Dari arah sini Nah itu dia bergegas Menemui cowok yang Sedang membawa kayu itu Nah disini terlihat bahwa Cowok itu seperti Membopong atau menggendong Sebuah sosok yang diduga Sosok ini adalah sosok Tengmonida yang sudah Terkulai lemas Jadi Tengmonida ini masih hidup Ketika digendong Akan tetapi Sudah lemas atau sudah pingsan Ini jelas sekali Teman-teman bisa lihat ya Dari video-videonya ini Sangat jelas sekali ini Seperti ada tangan yang Gitu ya Yang terkulai lemas Nah itu seperti di Gendong gitu loh Gendong punggung ya Nah disini teman-teman bisa Lihat Bisa diperlambat Bisa di zoom juga Nah ini adalah CCTV lanjutannya Yang bener-bener viral banget Bahwa ini diduga kuat adalah Tengmonida Jadi Tengmonida ini bener-bener Dianiaya dulu di darat Baru dibuang atau Diceburkan ke sungai Chopra ya Makanya terdapat banyak Luka-luka di sekujur tubuh Tengmo Karena Tengmonida ini diduga Dianiaya di darat Di speedboot Baru diceburkan ke sungai Chopra ya Parah sih ini videonya Bener-bener jelas banget Lagi ngegendong Suatu objek Nah itu apalagi ya kan Yang aku lihat sih disini Memang bener ya Kayak Kayak tangan gitu loh Kayak tangan yang lemes Gimana sih Nah kalau menurut teman-teman Gimana Kelihatan gak Kalau ini adalah Sebuah sosok Seperti sosok perempuan Nah yang diduga Ini adalah Tengmonida Kalau menurut teman-teman Gimana melihatnya Apakah ini sosok Tengmonida Atau bukan Atau ini Sebuah benda yang lain Yang sedang digendong Atau diangkat Nah mengenai CCTV ini Masih belum ada Konfirmasinya teman-teman Jadi mari kita lihat saja Apakah nanti bakalan Ada konfirmasi lebih lanjut Mengenai CCTV ini ya Dari pakar-pakar Bayangan Pakar CCTV Pakar editor Segala macem Mari kita lihat saja Dalam beberapa hari ke depan Oke teman-teman Itu saja berita Yang bisa aku sampaikan Pada video kali ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton Untuk teman-teman semua Jangan lupa di subscribe Channel Youtube aku ini Jangan lupa di like Comment Dan juga di share Aku pamit undur diri dulu Sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Teman-teman Selamat berkumpul Dengan keluarga tercinta Oke kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton